Dia bilang, mau kemana? Mau pulang, kata saya. Mau pulang kemana? Pulang marahnya bukan kesini. Tapi kata ibu-ibu yang bilang, kalau mau pulang, arahnya lurus. Udah sampai ujung jalan, ngeliat ada sedikit cahaya putih. Cahaya putih semakin dekat, semakin gede. Ada lorong kecil, kayak gua. Dimasukin kesitu, ada yang manggil, hapis pulang. Terima kasih telah menonton. Awal-awalnya sih, memang percaya nggak percaya. Dikarenakan waktu itu, kejadiannya saya di umur 12 meranjak 13 tahun. Nah lalu, lagi main di lapangan, biasanya membawa sama anak-anak gitu kan. Udah pulang sekolah. Ada salah satu batu mungkin nggak tahu dikeramatkan, nggak tahu. Tapi warga situ bilang, jangan sampai nginjek ataupun nyentuh batu itu. Nah, setelah itu, saya mungkin sama teman-teman capek gitu kan. Nggak sadar, saya nyentuh di batu. Nyentuh di batu. Awalnya nggak apa-apa. Bila gitu main lagi, main lagi. Lanjut sore kan pulang. Habis asar kita pulang. Di rumah itu, sejelang maghrib, badan udah ngerasa nggak enak. Makan udah nggak berasa, apapun udah nggak enak gitu. Lalu, disitu mulai kerasanya meriang. Awalnya meriang. Nah, setelah meriang, udah gitu mungkin orang tua juga biasa karena hal yang wajar gitu kan. Karena anaknya abis hujanan, mungkin demam dikit. Lalu, check up ke dokter. Nah, udah begitu kata dokter, itu hal biasa. Karena demam biasa. Lalu, kita pulang lagi, biasa minum obat. Dua hari sembuh. Alhamdulillah, dua hari sembuh. Nah, udah dua hari sembuh. Lanjut lagi teman-teman ngajakin main. Main bawa lagi. Nah, main bawa lagi. Nggak sengaja, disitu sama. Cuman, itu duduk di atas batu. Duduk. Jadi, mungkin menjadi pemain kedua gitu. Makanya nunggunya di batu. Nah, udah begitu kita nunggu di batu. Main. Setelah main, pulangnya sore. Jam setengah tiga. Pas ke rumah. Itu udah kerasa mual di jalan. Kayak lambung, kerasa. Udah sakit bener gitu kan. Sebelah itu. Waktu itu, mikirnya udah makan. Mungkin ke ini-ini gitu kan. Perut memang sual gitu. Akhirnya, yaudah jalan pelan-pelan. Nyampe depan pintu rumah. Dimuntahin. Ternyata darah. Muntah darah dari situ. Nah, lalu. Kita udah pulang ke rumah. Sama ibu diurusin. Dini-ini. Mau cakap lagi ke dokter. Udah gitu. Karena memang di situ. Posisi jam 8. Mungkin kita udah. Dari sana udah sepi banget gitu. Mungkin dibesokan lagi. Ditidurkan. Udah gitu tidur. Nah. Jelang mau bangun itu. Saya bangun. Tapi kata orang tua, jam 7 biasa bangun. Itu gak bangun. Saya ngeliat jasat sendiri. Ngeliat ibu saya. Ngeliat keluarga saya semua ngeliat. Udah begitu. Kata ibu saya. Jam 7 itu biasa bangun. Ini kenapa belum bangun jam 7. Biasanya juga setelah subuh udah bangun. Dibangunin. Ini enggak. Karena mungkin kemarin enggak dibangunin. Itu karena mungkin lagi sakit. Atau apa gitu. Nah lanjut gitu. Ditunggu sampai jam 12 siang. Sama. Kata ibu saya belum bangun juga jam 12 siang. Udah begitu. Meranjak ke jam 4 sore. Muka mulai pucat. Di apa. Tangan semua dingin juga. Dingin. Nah lalu. Ngontek semua keluarga. Di inikian ke dokter. Kata dokter. Ini enggak apa-apa. Katanya cuma pingsan doang. Kecapean. Ya udah dipulangin lagi ke rumah. Dirawat di rumah. Nah udah di rumah. Sempat buka mata sedikit. Nah udah begitu. Tapi tetep. Jasar tuh apa. Saya tuh ngeliat jasa gitu. Ngeliat jasa gitu. Ngeliat jasa. Kata orang tua. Sempat buka mata dikit. Tapi kayak enggak kuat. Gitu kan. Tidur lagi akhirnya. Nah setelah tidur itu. Lalu kita. Kata ibu. Ada kan salah satu kakak saya yang ahli spiritual. Mungkin dia tahu kejadiannya seperti apa. Di dalam alam goib gitu kan. Kakak spiritual saya. Bilang. Kita tunggu sampai ajan maghrib. Kalau sampai ajan maghrib enggak bangun. Dan ya udah. Kita susul. Kalau kata orang Sunda. Melah lembutannya gitu. Lembutannya gitu kan. Kita susul ruhnya gitu. Takutnya ada di lapangan. Atau di mana. Takutnya ada yang ngebawa. Nah. Di posisi itu. Posisi ruh saya gitu. Dibawa ke alam. Enggak tahu kemana. Nah disitu saya ngerasain. Yang saya lihat. Mungkin. Enggak melihat kayak. Makhluk-makhluk asal enggak. Tapi melihat seperti orang biasa. Seperti di layaknya kebun biasa. Tapi. Ketika saya udah. Meranjak jauh. Di bawah sama kakek. Kakek saya kan bilang. Saya mau pulang. Dia bilang. Mau kemana? Mau pulang. Kata saya. Mau pulang kemana? Pulang mah arahnya bukan kesini. Tapi kata ibu-ibu yang bilang. Kalau mau pulang. Arahnya lurus. Nah. Ada. Ibu-ibu. Nah. Tapi ketika ketemu. Sama kakek-kakek. Kata dia itu. Kalau mau pulang. Jangannya bukan kesini. Ini orang udah gak ada yang lewatin. Udah gak berani. Kata yang lewatin sini. Ada yang mau kemana? Saya mau pulang pak. Kata ibu-ibu itu. Jalannya kesini kalau mau pulang. Nah udah begitu. Hampir mungkin. Saya mau dibawa begitu kan. Nah udah begitu. Sama kakek-kakek itu ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Entah ngobrol apa. Saya lupa. Pokoknya saya dianterin pulang. Sama kakek-kakek dituntun. Tapi ada satu buah insiden. Yaitu perebutan. Kayak perebutan sama perempuan yang tadi. Sama perempuan. Kakek kalau mau pulang. Anaknya bawa kesini. Jalan kesana. Nah itu jalan. Katanya itu mah udah. Udah gak didalirin orang. Orang tuh gak pernah lewat kesitu. Kalau misalkan ada ini kesono. Nanti apa yang terjadi kita gak tahu. Akhirnya dibawa sama kakek-kakek. Tapi disitu dibawa juga sama si ibu-ibu tadi dituntun. Udah sampai ujung jalan. Ngeliat ada sedikit cahaya putih. Cahaya putih. Semakin dekat semakin gede. Alhasil. Ditarik pas mau masuk ke situ. Itu ditarik sama kakek tadi. Ditarik. Lalu diajak pulang. Selalu diajak pulang. Jangan dengerin ibu yang tadi. Katanya. Ibu yang tadi cuma ngasut. Kamu berarti iman yang belum kuat. Kamu harus lebih berkuat lagi. Dekatin lagi dirinya sama Allah. Nah udah begitu. Dibawa lagi sama kakek. Sama melihat. Ada lorong kecil. Kayak gua. Dimasukin ke situ. Ada yang manggil. Hafis pulang. Ikutin Abi. Hafis pulang. Ikutin Abi. Nah itu Abi itu kakak saya. Nah mungkin. Dalam cerita dunia nyatanya. Ternyata kakak hospital saya. Sedang manggil di sini. Gitu kan. Sambil nampak dada sama ini kan. Katanya. Hafis pulang. Ikutin Abi. Sini. Sini. Saya gak dengar itu doang. Udah ilang lagi. Nah kakek itu pun gak dengar. Saya bilang. Kek gak dengar gak? Apa ada yang manggil? Ada yang manggil aku gitu. Kakek gak dengar katanya. Udah gitu. Kakenya gak ada. Ilang. Saya ngikutin suara tadi. Ngikutin. Nah udah ngikutin. Kita ngikutin suara tadi. Ilang ada. Ilang ada. Ilang ada. Saya kemana suaranya kan. Udah gitu. Diam di pohon. Pohon besar. Saya duduk. Saya enderan. Ada lagi yang ngemanggil. Di belakang pohon. Ternyata. Silobangnya itu di belakang pohon. Gede banget. Udah begitu. Pas saya ngelurin tangan. Kata Abi. Ngulurin tangannya sini. Saya ngulurin. Satu. Satu lagi. Begini. Selesai begitu. Dimasukin. Alhamdulillah. Sebelum ajan subuh. Pas saya lihat sadar. Di rumah tuh udah ada pasaran. Udah pasang bendera kuning. Udah ada yang ajiasin. Pokoknya komplit. Gimana sih orang yang mau meninggal gitu. Cuma alhamdulillahnya. Sebelum ajan subuh. Kalau misalkan udah ajan subuh. Mungkin udah diumumin. Udah diumumin gitu. Alhamdulillahnya. Nah setelah itu. Saya bangun. Sadar. Semua nangis. Saya bingung kan. Saya nanya. Saya kenapa gitu kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin mereka nanangin dulu kan. Gak apa-apa. Dikasih minum. Mau makan gak? Gak mau. Pas itu udah direk. Udah bisa ngobrol. Udah bisa dikenalin. Ini siapa kenal gak? Ini siapa kenal gak? Kenal gituin. Alhamdulillah masih sadar gitu kan. Akhirnya. Setelah dalam satu hari. Diceritain semuanya sama keluarga. Bahwasannya mungkin. Ini apa. Menceritakan semua itu. Buat pelajaran juga. Bagi keluarga semuanya. Bagi siapapun gitu. Dari kejadian itu. Saya sadar gitu. Kalau kata-kata tadi. Bener-bener berharga gitu kan. Apalagi. Kita udah ngerasain gitu. Bahkan orang tuh. Ada yang percaya gak percaya. Saya liat di. Banyak. Orang-orang yang bilang. Itu hoax. Itu apa. Terserah. Ini cerita. Diri kita yang ngalamin. Orang belum tentu percaya. Kita wajar. Kalau itu sih. Kita serasa mimpi. Serasa mimpi. Iya. Gak ada perasaan apapun. Takut atau apa enggak. Karena. Kita perasaannya seperti. Ya kita jalan aja main gitu. Tapi. Dengan anehnya. Jasad terlihat gitu. Di kasur ada jasad gitu. Saya ngeliat jasad. Kalau dari itu sih. Naluri sendiri sih. Memang berkatan. Memang. Kita. Memang mungkin anak kecil doyan main ya. Saya masih gak mikirin pulang. Sebelum. Karena memang kalau saya pulang. Ibu saya selalu manggil. Karena mungkin. Ah ibu saya belum manggil. Tapi. Salah satu kebingungan ada. Karena kenapa? Kok orang sepi gitu. Itu kan. Orang sepi dan tempat pun gak kenal dimana. Yang dilihat sih gak ada. Cuman. Yang dilihat itu. Cuman. Saya bilang tadi. Gak ada sosok sedikit pun. Yang saya lihat. Hanya kehidupan seperti biasa. Namun sepi. Yang saya lihat. Hanya kakek itu. Dan ibu-ibu itu ada ya. Yang apa. Yang mereka pro kontra dengan saya gitu. Ada yang ngajak kesana. Ada yang ngajak kesini. Gak pernah lihat. Pokoknya. Ini kakek apa. Kakeknya itu pake gamis putih. Dan kota juga putih. Pake kayak apa ya. Bukan peci sih. Apa sih. Buat kesawa itu. Buat kesawa sambil bawa game-buahan warna hitam. Kakeknya seperti itu. Sosoknya. Kalo ibu-ibunya pake-pakean biasa. Iya. Cuma serba putih. Cuma layaknya orang biasa gitu. Gak memperlihatkan seperti layaknya sosok apapun. Kalo pas di mimpi itu gak ada kecurigaan. Cuma. Yang sesudahnya. Sudah sadar. Kita dijelaskan. Bahwasannya memang penunggunya seorang perempuan. Yang waktu itu perempuan anak kecil. Ketika mungkin saya belum lahir. Katanya ada anak kecil. Jatuh dari pohon kelapa. Kepalanya karena batu itu. Dan meninggal di tempat. Nah. Sampai sekarang. Jadi si batu itu tuh terkenal. Konon katanya sih. Terkenal. Sebagai. Apa ya. Pokoknya orang yang siap. Jangankan. Jangankan nginjek atau apa gitu. Nyentuh aja. Pasti sakit. Kalo misalkan kita. Gak bener-bener bisa ngontrol diri. Mungkin kita udah kebawa. Hampir mau tiga hari. Pokoknya subuh. Subuh. Mungkin udah meranyak tiga hari ya mungkin ya. Pokoknya udah ngeliat jam 12. Dari hari Selasa. Sadar-sadar itu. Jumat subuh. Dari mungkin dari kehidupan pertama. Dengan kehidupan yang kedua. Pelajarannya sih poinnya. Memang harus bener-bener membenahi diri. Mendekati lagi sama maha pencipta. Kapanpun. Dan dimanapun. Namanya umur. Kita gak tau gitu. Dan mungkin. Mau muda. Mau tua. Mau kecil. Mau besar. Kalo udah namanya. Allah memang udah mengandaki. Kita pasti kembali lagi gitu. Karena memang pada dasarnya. Manusia itu pasti kembali kepada sang pencipta gitu. Ada satu kata-kata yang tadi dari sekakeknya bilang. Lebih-lebih dekatkan lagi keimanan kepada Allah. Mungkin ini diberikan hidup yang kedua gitu. Yang harus di. Bener-bener dimanfaatkan. Dengan baik gitu. Nah saya pun turun kerelawan dari ini. Kisahnya gitu kan.